No, kita kurang damage Terakhir, 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 terakhir Oh my god Yo, sobat-sobat Adel Hero Baik lagi burung go of tuning Jadi, hari ini kita balik ke akun Assassin Kemarin kan kita udah nyobain Sealand Dark Di akun Warriors Sekarang kita akan nyobain Masuk ke Sealand Fortress Dengan membawa Assassin kita Lebih bagus Poin yang bagus disini ya Dibandingkan dengan akun utama gue Akun utama gue tuh kan Utamain Vesa sama Freya Untuk Sealand Forest Kalau disini Kita utamain Short Flash aja Jadi bener-bener kita memperkuat Si Short Flash Istilahnya sih gue bisa build Fiona sama Fiona sama Inusuke Untuk bisa naik ke imprint yang lebih tinggi ya Cuman Masalahnya adalah Minggu depan kita akan kedatangan Trans Transcendent Kita akan kedatangan Hero Assassin baru Di Shadow Dan gue pengen nyimpen Makanan atau food Khususnya kalian ini Untuk nge-build Si Hero tersebut ya Jadi kayaknya gue bakal nunggu aja Tinggal beberapa hari lagi juga sih Hari ini tuh hari apa ya Hari Rabu Hari ini hari apa sih Bro hari ini hari Selasa ya Jadi Dua hari lagi Tiga harian lagi Gak apa-apa Bisa ditunggu Kita tunggu untuk Transcendent Untuk Hero Assassin berikutnya aja Jadi Oke Oke Berikut gue pengen bawa Gue pengen ngasih Kamu ke Sherlock aja Sherlock lebih cocok pake Kamu ya Kita pake Speed Stone Ya oke Kita gak pake Drake Dimana ini gue Yap Kamu kita ambil dulu sementara Kita ngasih ke Saja Saja Ada Dia gak punya Stone Dia gak punya Speed Stone Jadi kita akan pake Speed Disini Gue pengen pake Ini Karena saja itu gak bisa nge-heal ya Jeleknya karena saja gak bisa nge-heal Jadi dia perlu nge-heal Di setiap akhir ronde Tapi dia bakal kena CCG Bingung gue Semoga aja Fiona bisa lama hidup ya Tapi gue gak yakin itu semua akan terjadi Ada Inusuke dan ada Fiona Ada Artifact yang lebih bagus Hey kita punya Artifact kamu Precision, Attack, Skill Damage Akan nambahin Status untuk Sword Flash kayaknya ya Gue pengen liat dulu ya Mana Sword Flash Asia Dia gak terlalu kuat sama kayak akun utama gue ya 11 1119 ya Tidak begitu bagus Kalau misalnya Inusuke kita kasih Kamu Apa akan mengganti Sword Flash Ya bener Lebih bagus untuk attacknya Sword Flash Jadi Sword Flash bakal pake EMB dulu Kita akan coba pake EMB Kita pake Speed Attack mungkin Atau mungkin kita pake Crit-Crit Damage 1975 Gue tau Speed sekarang di Sealant tuh Harus lebih dari 200 1995 Harus 200 bro Nah itu 215 Cukup untuk buat Sword Flash jalan pertama Kita akan pake Crit-Crit Damage Terus kita akan pake Sama seperti yang kemarin gue Suka banget sama Balance Strike Untuk skinnya sendiri Ya yang itu Karena gue gak punya skin yang lain Crit-Damage Crit-Damage Deduction Oke lah Semoga Sherlock bisa ngelakuin sesuatu Sherlock Speednya berapa sih 1853 Oh gak terlalu cepat ya Sherlock 1893 Not good Nah kita balik ke Celestial Island Kita lihat apa yang bisa di upgrade Disini Uh Kita gak punya Master Toolbox ya Itulah kenapa gue bilang Yang sekarang itu Tawaran yang hari ini Yang Misteris Chess tuh Bagus banget Uh James gue udah habis malah Gak bisa beli Wih 60 Master Toolbox Oh my god Ya sudah lah ya Apa yang terjadi Itulah Wih Kita punya Soul Temple Kita punya free sekali Ayo kita lihat Apakah kita bisa naikin Gue pengen naikin Punyanya Sword Flash Apa kita punya copyan Sword Flash Yap kita punya Gue yakin sekarang Kalau kita akan mendapatkan Hari ini juga Kita akan mendapatkan Hope Gaming Akan mendapatkan SSSS Sword Flash Kenapa gue keluarin Banyak banget Sword Flash disini Awaken Free Kalau dapet SSSS Jual apa enggak ya Asik Ayo lah Dapet B gitu kan Atau A lah Atau enggak SSS lah Jangan dapet Ngok Warna kesukaan gue sih Biru Tapi bukan begitu juga Hey Kita masih bisa Uh Gue punya Si Sword Flash Wait Sword Flash gue yang sekarang Apa ya C plus ya C plus C plus maksudnya Berarti kita bisa jual Yang lain Yang EEE Semoga bisa sampai 100 70 doang Hey 70 tanpa 40 100 Ayo Mungkin kita perlu Naikin yang lain Kayak D Ini Sherlock Uh Dia udah E Banyak banget E nya Ya Hai Sherlock Dapatlah Statusnya tinggi Untuk bantuin Sword Flash Gue Please Sudahlah Itu yang gue Paling benci Dari Soul Temple Yep Ayo Ayo Kita ke Sealand Enak Manget Kalau Di Sealand Bawa Sherlock Kamu Kamu Di Depan Kamu Di Paling Depan Tentu Saja Kamu Kamu Dan Kekuta Kekurangan Satu Hero Siapa 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 Yang Bisa Bantuin Kita Kalau Dia Mati Ayo Hei Kita Punya Kita Punya Kamu Emily Emily Bisa Bantuin Kita Kalau Dia Mati Sampai Amelie 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 Kalau Gak Salah Sih Gitu Amelie 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 Lanjut Kamu 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 Depan Kamu Disitu Kamu Dan Kamu Balance Strike Kita Lihat Sword Flash Duluan Kayaknya Masih Sword Flash Yang Duluan Terus Mereka Duluan Sherlock Yang Penting Sherlock Dapat Kartu Terlalu Lama Mereka Punya Dua Sisi Itu Oke Daft Itu Daft Bagus Banget Sherlock Please Swap HP Itu Sangat Bagus Sherlock Swap HP Nah Sherlock Jangan Mati Oke Satu Udah Mati Stun Saja Juga Bagus Ya Stun Saja Bagus Tapi Masalahnya Saja Nggak Ada Heal Itu Dia Saja Nggak Punya Heal Coba Kalau Saja Punya Heal Oke Menjadi Masalah Oke Kayaknya Kita Menang Disini Kayaknya Kita Oh Entah Udah Abis Udah Abis Roundenya Oh No Pas Pas Banget Round 15 AMB AMB Masih Bagus Tapi Kayaknya Kita Bisa Coba Sepertinya Kita Bisa Coba Pake Antler Kin Hey Siapa Yang Pake Oh Iya Tadi Inusuke Pake Antler Kin Saja Ambi Bagus Cuman Kurang Damage Sekarang Ayo Kita Lawan Boss Eh Bukan Boss Warrior Ambi Itu Bagus Tetapi Kita Kurang Damage Sip Nah Itu Dia Yang Gue Suka Dari Inusuke Inusuke Dari Si Health Swap Sherlock Kalau Dia Pake MSS Itu Paling Bagus Sip Saja Kayaknya Mati Duluan Apa Kita Masih Punya Sherlock Masih Punya Sherlock Ayo Lah Selesaikan Si LEN 24 Ini Oke Yes Meskipun Pake EMB Keren Sherlock Bener Bener Sangat Membantu Di Sealand Fortress Dia Bisa Mindahin CC Dia Bisa Buat Orang Jadi Burung Dan Dia Bisa Health Swap Oh No Dia Udah Nggak Health Swap Berarti Sudahlah Mati Kita Gue Suka Banget Sama Active Skill Sword Flush Dia Tinggal Sendiri Tapi Kita Pake EMB Gue Rasa Kita Nggak Menjadi Masalah Dan Kita Bisa Heal Setiap Kali Kita Nge Create Wuuu So Beautiful GG Keren Akun utama gue aja Belum nyampe sini Kayaknya Akun utama gue udah Sampai Silian 24 Kayaknya Itu karena Kita Nggak punya Sherlock Kita Utamanya Bukan Bukan Sword Flush Di Akun utama Kita Utamanya Si Vesa Terima Sampai Amon EMB Dia Terlalu Banyak Kena CC Oh Sherlock Gue Butuh Lu Untuk Hidup Lebih Lama Mungkin Kita Harus Kasih Batu Batunya Kembali Ke Batu HP Boss Sakit Soalnya Saja Masih Hidup Bambang Dia Nggak Bunuh Oke Oke I like It Bunuh Please Bunuh 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 Pake Antler Kayaknya Bagus Ya Kan Dia Damagenya Ramp Up Cuman Takutnya Kalau kita Pake Antler Kita Akan Kekurangan Defense Dari EMB Lihat EMB Buat Kita Tebel Banget EMB Memang GG Ah Habis Rondonya Kita Bisa Coba Antler Kita Akan Balikin Kamu Jadi Kamu Terus Kita Ngasih Antler Ke Kamu Harusnya Kita Kekurangan Kekurangan Bener Banget Berarti Lu Pake Speed Attack Dia Harus 200 Harus Diatas 200 Speed Berarti Lu Bisa Kembali Ke Sini Masih 220 Kekurangan Kekurangan Lanjut Ke Sealant Lagi Dia 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 Akan Jadi Kurang Tenky Tapi Sudahlah Kita Pengen Damage Sekali Ditabok Dia Kayak Gitu Darahnya Habis Kalian Lihat Perbedaannya Sekali Kena Tabok Kayaknya Kita Harus Pake Control Imunitas Disini Gue pengen Coba Sesuatu Yang Aneh Di Imprint Kita Akan Pindahin Crit Damage Jadi Block Terus Crit Kita Ganti Jadi Control Imunitas Dan Kita Akan Berharap Semuanya Dari Entrur Coba Coba Aja Siapa Tau Berguna Kan Yep Block Block Agak Sedikit Berguna Oke Dua Orang Kena Oke Dua Orang Kena Stunery Saja Gigi Sip 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 Saja Masih Hidup Juga Mantep Oke Sekarang Tinggal Sword Plus Sendiri Tapi Satu Orang Masih Jadi Burung Jadi Gap Apa Sip Antler Gain Apa Kita Bisa Bunuh Boss Nggak Sip Kita Kurang Damage Tidak Kita Kurang Damage Terakhir 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 Oh My God What Ah Komite To Gozaimasu Arigatou Gozaimasu Yeay Kayaknya kita Nggak butuh Kontrol Imunitas Tadi Ya Tapi Kita Butuh Block Tadi Kayaknya Bener Bener Kita Bener Butuh Block Kontrol Imunitas Kita Ganti Sama Crit Damage Eh Crit Nya Kamu Berapa Si Sword Flash Crit Nya Cuma 28 Ya Tapi Sword Flash Bisa Banyak Nge Crit Kayaknya Gue Nggak tau Juga Kita Langsung Ke Shield 25 Gue Nggak tau Kita Masih Bisa Lebih Cepat Atau Enggak Kita Masih Lebih Cepat Oke Kita Bawa Antler Kain Tapi Kita Kena CC Tapi Nggak Apa Karena Kita Bisa Lebih Cepat Kita Bisa It's Beautiful Jangan Mati No Kita Masih Bisa Memperkuat Agun Ini Sebenarnya Cuman Kita Nggak Punya Materialnya No Jangan Mati Oke Full Heal Mantap Sekali Stun Dari Saja Dan Dove Dari Sherlock Masih Berlaku Oke Kita Butuh Itu Kita Butuh Stun Dan Juga Dove Hei Gue Tau Kita Nggak Punya Gems Tapi Kita Harus Coba Come on Kita Kurang Damage Kita Bener Bener Kurang Damage Kita 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 Perlu Nge Crit Bukan Perlu Crit Damage Kita Coba Ke Crit Crit Damage Reduction Dan Block Block Itu Overpower Guys Kita Butuh Crit Apapun Yang Terjadi Kita Butuh Crit Crit Damage Crit Damage Nggak Bakal Ada Kalau Kita Nggak Nge Crit Jadi Kita Wajib Crit Oke Jangan Mati Please Yes Full Heal Full Heal Please Dia Nggak Bunuh Road Road Ketujuh Tapi Lebih Bagus Dari Yang Tadi Oke Road Kedelapan Dan Saja Masih Hidup Kita Masih Bisa Heal Kita Masih Nge Crit 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 Oke Oh My God Oh My God Sword Flash Hero Yang Paling Gege Ada Yang Tanya Bang Recommended Transcendence Pertama Sword Flash Waduh Aduh Dudududududududu Nggak Nya 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 Nggak Nya Nya Kita butuh Sherlock Untuk hidup lebih lama Gue butuh Sherlock Untuk hidup lebih lama Untuk bisa ngeswap Swap Oh Ini paling Jelek Tadi Tadi itu Yang paling Jelek Wait Gue harus Nyobah Sesuatu Hai Guild Sherlock itu match ya match udah lengkap saja itu Assassin tentu saja Assassin sudah lengkap juga kayaknya kita balikin Sherlock ke dia tadi pakai enabling speed kan kita balik ke HP HP aja dan gua pengen dia ngeheal setiap ronde kita enggak perlu sama sisi karena dia bisa over sisinya ke hero lain semoga next kita pengen lihat galaktik 3 gua udah nyampe mana Transcendence sudah 100 uh satu lagi kita butuh yang merah you know what kalian tahu apa kalian tahu apa Starland Arena Starland Arena jual yang merah satu-satu harganya mahal banget 1600 kok kira-kira bisa beli Hai ntar kalau yang merah kayaknya ada deng ada apa enggak ya ini skin apa ya festival skin kita enggak butuh merah ada yang merah batu 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 kamu bukan kamu bukan juga kamu bukan juga ya kita enggak punya kamu apa sih sama aja kalau gua bukain lu tapi kita enggak punya Master toolbox Hai Hei kamu ada apa nih exclusive ya Nah kita enggak punya yang merah ya sudah lah ya kita akan naikin Star Spawn yang lain dulu gua pengen naik Star Spawn kamu ya krediamat sedaksin bukan bukan assassin aja kali ya lanjut sorry tadi ada telepon kita nggak bisa naikin apa-apa bahkan gua belum punya yang Star Spawn yang light ya ah kok kita bisa naikin lu ya sudah lah kita naikin aja gua nggak mau buang-buang material untuk naikin Star Spawn yang lain gua mau fokus satu Star Spawn sampai 100 dulu ya kok pengen build apa kamu ya siapa yang paling tinggi kamu ya kamu kita pengen naikin kamu nah karena nambahin HP HP oke tidak buruk itu aja kita bisa kuatin ya yang lain kayaknya nggak bisa tapi saja naikin mana Fiona udah sampai situ Hai Inosuke belum naikin kamu naikin kamu papa nambah ya teks sama HP juga bakal masuk ke SWAT flash ya 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 Oke sepertinya itu bagus Ayo kita lanjut lagi ya sedangnya bunuh lah satu luar Oke kita setidaknya harus ngebuat satu harusnya kita buat satu musuh dari mereka kena draft ya di Sherlock lu harus buat mereka uh SWAT flash udah mati duluan aja kayaknya SWAT flash harus taruh di depan deh kayak gini apa mereka ngejar iya mereka nyerang di belakang jadi nggak apa-apa surprise masih bisa hidup bersama Sherlock Sherlock di swap swap HP nya please nah gitu swap swap terus 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 kasih daft Hai apa kita bisa naikin Armor mereka nggak naikin mereka nggak turunin Armor kita kan mereka cuma nurunin attack kita doang tanpa nurunin Armor oke satu orang kena stun satu orang kena daft itu bagus dua kena daft oke sip jadi kalian berdua akan game terus kayak gitu sampai sampai akhir ronde ya Oh yep 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 bagus banget Huh uhmu mereka bebas now no 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 oke kena daft lagi oh bebas lagi bunuh 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 please 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 bunuh-bunuh-bunuh-bunuh Ronde 15 Yes Yes Good Very good Kalau warrior itu dia nyerangnya Nyerang depannya Jadi kita taruh surface di belakang Kalau gak salah sih Ya kan No, dia nyerang belakang juga Tapi emang lebih parah Yang itu sih Yang mage Entah itu mage apa priest Daripada warrior Kayaknya warrior lebih gampang Daripada yang tadi Apa namanya Mage apa priest ya Sherlock Swap lagi Yes Oke Good Oke Punya satu Sherlock tuh udah bener-bener Sangat membantu di shield ya Mantap sekali Lanjut Ini kita taruh di depan aja Soalnya yang Di belakang itu nyerang di belakang Yang di belakang Yang mage itu nyerang di belakang Jadi Uh, satu orang jadi Dove itu sudah cukup bagus Satu kena stun dari saja Oke Dua kena dove Oh, ini is very good Terima kasih, Sherlock Oke Satu kena stun Ini adegan terbagus Terbagus kita Bagus banget Bagus banget Oke, kita masih punya buff dari enter gain Oke 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 Udah Ronde 10 11 Tolong Tolong Please Please 12 Dua ronde lagi Untuk bunuh kamu di bawah Yes Kayaknya bisa Kayaknya kita bisa Kayaknya kita bisa Ya Oh my god Sealand 25 Yeay Ya, kita coba taruh di depan Bossnya lebih cepat Daripada sword flash kita Itu sangat-sangat buruk Oh, not good Not good Ah Kita harus naikin speednya lagi Gimana caranya naikin speed sword flash 220 loh speednya Mungkin kita harus naikin satu ini Oh, dia pake apa sih Block Crit Damage reduction Gak apa-apalah Kita butuh crit Eh, gue pengen coba lagi Yuk, kita push dulu ya Kita push lagi Oke, kita lebih cepat dari bossnya sekarang Itu yang kita pengen Bossnya sakit banget Gila Oke, satu orang kena daft Tapi Sherlock udah mati duluan Ah Apa kita pake unbending wheel ya Gue gak tau Kalo pake unbending wheel Bisa membantu kita Atau enggak Kita bakal nyoba aja sih Sherlock mati No Padahal Sherlock Bagus banget di shield ya No, 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 no Mati dia Kita pake unbending wheel aja Sudah Kita gak punya kesempatan lagi disitu untuk menang Kalo kita pake Kalo kita gak pake unbending wheel Tapi dia gak bisa ngeheal setiap kali dia nyerang Uh, stunnya sakit Unbending wheel aja tembus sama bossnya Coy Tapi bener-bener harus pake antlerkennya Antlerken kayaknya bagus banget disini Di semua sealant kalo bisa kita pake antlerken Gua pengen nyoba sesuatu ya Kita pergi ke posisi defense semua Nambah armor 80% Dan kita ke defense semua dan kita serahkan semuanya ke antlerken Kita nambah armor Blok Damage deduction Jadi itu bener-bener tanky banget Damage kita Kita serahkan pada antlerken Uh, nambah armor 80% aja Gak memupennya Iyap, bener sekali Coba kita pake amb Kalau kita pake amb Kayaknya gak mungkin bisa menang kalo kita pake amb 210 Kita bisa balik kamu kesini lagi 290 Imprintnya kita balik ke Blok Armor kita bisa ganti ke Crit Damage deduction Kayaknya blok kita bisa ganti ke Crit Damage Terus disininya kita bisa ganti ke Balance Strike Coba 5 kali lagi Kita masih kekurangan damage Tapi kalian bisa ngeliat Sherlock memang sangat-sangat bagus Kalo di Sealand Kita masih duluan MB kayaknya lebih bagus untuk Ini ya Bertahan ya Tapi gue gak tau Karena dia gak punya Uh, pake amb Aja segitu sih bos Bos sakit banget sumpah Sword flash Sword flash Hero apa kamu No, 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 no Yes, yes Full heal please MB memang bagus banget ya MB sama Antlerkin Kayaknya bagus banget di Sealand Oke full heal Tapi kita gak punya Apa namanya Persentasi Attack yang bertambah setiap ronde Kayak punya Antlerkin gitu kan Kita butuh Tenant yang lebih bagus Kita tetap hidup sih Kita tetap hidup sih Pake MB Tapi kita gak bisa menang Kita tetap hidup Tapi kita gak punya damage Uh, oke Dua orang kena daft Itu bagus banget Dua orang kena daft Eh, bosnya sakit kali Sekali ditabok 8 juta 8M Sekali nabok Uh, not good Dua kali lagi Not good Tidak bagus Bahkan pake MB pun Susah Uh, bosnya keperit Yaudah lah Kita berhasil Sampai 24 Kita berhasil Sampai 25 Tinggal bosnya aja ya Nanti Kalau udah 26 Bosnya bakal keganti gitu ya Satu Transcendence aja Kita bisa nyampe ke 25 Udah Terakhir ya Meskipun Swordflash kita gak terlalu Begitu kuat Ada saja Ada Sherlock Yang udah V4 Dan yang Berupakan kos-kosannya Siapa namanya Swordflash ya Itu cuman Sherlock Yang udah V4 ya Gloria Ataupun Inosuke Dan juga Fiona Itu masih belum V1 juga Tapi Swordflash kita Udah bisa nyampe ke 24 Garis miring 3 24 Slash 3 Itu udah bagus banget Menurut gua Akun ini Yes Kita tinggal nunggu Azriel Selamat datang Gue bakal build Kayaknya gue bakal build Wait Kita gak usah build Kita punya puppet Kita punya puppet disini Jadi kita akan usahain Untuk ngebuild Azriel Kita akan bawa dia ke V4 Kita akan masuk dia ke kos-kosan Dan Kita bakal nyobain dia juga Di Seal and Shadow Dia punya Itakua Jadi ya Semoga aja Itakua Jadi salah satu Anak kosannya dia Jadi gue gak perlu Ngebuild yang lain lagi Semoga Yaudah Semoga kalian terhibur Dengan video barusan Kemajuan di akun Assassin Gimana menurut pendapat teman-teman Gimana menurut teman-teman Transcendence Pertime yang bagus Itu siapa Kalau gue masih tetap SFX Atau gak Fairy Queen Vesa Antara dua itu aja Kalau menurut gue So Semoga kalian terhibur dengan video barusan Tentang like dan subscribe channel gue Comment Dan juga ikut Ke komunitas discord Hope Gaming Ada disitu Bakal banyak teman-teman yang bantuin Teman-teman baru juga Boleh Silahkan have fun aja lah Pokoknya have fun Dan terjaga kesehatan Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Barang gue Hope Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!